Selamat siang rekan-rekan media, oh ini rame sekali ini, apa namanya. Mudah-mudahan sehat semua, kita akan membahas masalah penyakit soalnya. Jadi, setelah hadir bersama kita, Bapak Jurubicara Kementerian Negeri, Bapak Dr. Fahit Yasa, lalu juga Bapak Sesijen Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bapak Dr. Ahmad Sirianto, yang akan menjadi negara sumber kita pada press conference pada siang hari ini. Nanti kita akan memberikan waktu kepada Pak Fahit Yasa dan kepada Pak Ahmad Sirianto untuk menyampaikan penjelasannya. Setelah itu kita akan buka question and answer. Silahkan kepada Pak Fahit Yasa. Terima kasih, Mas Fahit Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda, kita akan memberikan sedikit update terkait, khususnya dalam konteks Kementerian Negeri adalah masalah hubungan internasional sendiri dan juga dalam sisi konteks perlindungan warga negara kita di Tiongkok. Nanti Bapak Ahmad dari Kementerian Kesehatan akan memberikan informasi terkait teknis kesehatan dan hal-hal lainnya mengacu pada spesialisasi dan bidang tugas yang ditangani Kementerian Kesehatan. Saya akan membacakan text yang telah disiapkan. Pertama, pemerintah Indonesia terus memantau dari dekat perkembangan isu virus corona. Berdasarkan informasi Komisi Kesehatan Nasional RRT pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 13.48, perkembangan wabah new coronary virus DRT adalah sebagian berikut, total jumlah pasien terinfeksi 2.792 orang, total jumlah pasien terduga terinfeksi atau suspected 5.794, pasien meninggal 80 orang, wilayah terjangkit 29 provinsi atau kota dari 31 provinsi atau kota di Tiongkok. Pemerintah RRT melakukan kebijakan karantina terhadap 15 kota di Provinsi Hubei. Jumlah WNI yang tinggal di daerah karantina sebanyak 243, mayoritas adalah mahasiswa tersebar di Wuhan, Hianning, Hwangzi, Jingzhou, Hianyang, NC, dan Hian. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, saya garis bawahi dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada yang terjangkit, 2019 NCOV. KEMLU RI, KBRI Beijing, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok telah membangun jalur komunikasi melalui grup WeChat untuk berkomunikasi dan memonitor keadaan WNI dan memberikan bantuan yang diperlukan. KBRI Beijing telah mengupayakan bantuan logistik bagi WNI yang berada di daerah karantina. Koordinasi dengan otoritas ERC mengenai bantuan logistik terus dilakukan. Guna merancang secara detail upaya tambahan yang perlu diambil, kemarin pada tanggal 26 Januari atas instruksi Menteri Luar Negeri telah diadakan video conference antara KEMLU, KEMENKES, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hongkong, dan KDEI Taipei. Video conference juga membahas rencana kontigensi dan langkah-langkah koordinasi dengan otoritas ERC mengenai opsi-opsi yang ada termasuk opsi evakuasi WNI. Komunikasi juga dilakukan dengan perwakilan asing di ERC yang kemudian akan mengambil opsi serupa. Pemerintah meminta perhatian WNI yang berada di ERC agar meningkatkan kehati-hatian dan melakukan langkah-langkah pencegahan berupa menjaga stamina, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, menggunakan masker, menghindari keramaian, serta terus menjalin komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. Bagi WNI yang tinggal di darah karantina, segera melaporkan diri ke perwakilan RI terdekat atau secara online melalui aplikasi portal peduli WNI. Himbawan bagi WNI yang berada di dalam negeri agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke ERC serta bijak dalam menyaring dan menyikapi informasi yang beredar terkait wabah virus 2019-NCOV. Selalu rujuk informasi resmi dari pemerintah Indonesia antara lain Kemlu, Kemenkes, dan perwakilan RI. Ada beberapa hotline dan nomor yang akan kita berbagi pada rekan-rekan media selesai press briefing pada siang hari ini. Begitu maksudnya. Pak Bapak Biasa, selanjutnya kami mohon perkenaan Bapak Dr. Ahmad Riyanto untuk menyampaikan penyelesaiannya. Silahkan lalu. Ya, terima kasih Pak Uda. Di luar sekalian yang kami hormati, seperti kita pahami bersama, bahwa pada awal Januari telah terjadi infeksi yang tidak dikenal dengan segala-segala influenza tetapi memiliki derajat yang berat. Severe influenza-like illness. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian WHO membuat suatu pernyataan yang menjadi acuan bagi seluruh otoritas kesehatan di seluruh dunia untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah bahwa virus yang kemudian diidentifikasi bersama dan diberi nama 2019 novel coronavirus. Ini adalah virus yang perlu mendapatkan perhatian khusus, Namun, belum menjadi ancaman untuk terjadinya public health emergency yang membutuhkan concern dari seluruh dunia. Artinya belum menjadi kedaruratan yang global. Namun, kita ketahui bahwa strain coronavirus di dua strain sebelumnya ini cukup berbahaya diantaranya adalah SARS coronavirus dan MERS coronavirus ini mengharuskan kita untuk mewaspadainya. Oleh karena itu, rekomendasi WHO dan sudah dijalankan oleh China, RRB dan juga dijalankan oleh seluruh dunia yang pertama dilakukan pembatasan ketat bagi wilayah-wilayah di sekitar Wuhan karena memang ini awal kita temukan. Kemudian yang kedua dan ini sudah diimplementasikan dalam cara mengisolasi Wuhan sekarang dinyatakan sebagai daerah yang tertutup. Kemudian yang kedua, mengharuskan pemerintah RRB untuk melakukan screening ketat terhadap semua pergerakan orang entah itu warga negara RRB atau warga negara asing yang akan keluar dari RRB melalui pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada penderita yang keluar dari RRB. Dan yang ketiga, seluruh dunia harus melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan orang yang berasal dari RRB yang akan memasuki wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menyikapi hal ini ada dua. Yang pertama adalah menguatkan kembali upaya cegah tanggal bagi masuknya virus ini. Dan yang kedua, melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam negeri agar tidak ada kepanikan dan bisa memimplementasikan secara benar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak tertular oleh virus ini. Dua strategi inilah yang kita laksanakan yaitu cegah tanggal dan kemudian tentang pemberdayaan masyarakat. Dua hal ini menjadi penting untuk kita. Yang pertama terkait dengan cegah tanggal. Seluruh bandara, seluruh pintu masuk negara secara standar sudah memiliki SOP terkait dengan penyakit. Artinya bahwa standar operating procedure itu sudah ada dan ini merupakan standar dari kapasitas setiap bandara apalagi yang internasional harus diaktifkan kembali. Mekanisme yang kita laksanakan adalah kemudian berkoordinasi dan bekerjasama dengan otoritas bandara dan seluruh stakeholder yang ada termasuk maskapai. Sehingga sekarang semua maskapai penerbangan dari China yang menuju ke Indonesia maka ada kewajiban setelah safety briefing disampaikan oleh kru pesawat di dalam pesawat dilanjutkan dengan introsising tentang penyakit ini kepada seluruh penumpang. Kemudian pada saat penerbangan pilot wajib untuk melaporkan kepada ATC tujuan manakala di tengah perjalanan ada yang sakit. Begitu mendarat maka yang pertama kali dilakukan oleh pejabat karantina kesehatan adalah mengecek kembali ke pesawat menanyakan kepada kru menanyakan kepada penumpang apakah ada yang sakit atau tidak. Manakala kemudian tidak ada yang sakit maka akan dilanjutkan dengan mengulang kembali introsising tentang penyakit ini dan kemudian membagikan kartu kewaspadaan kesehatan health alert card ini juga standar internasional dan kita memperlakukan ini bukan hanya dari sekarang karena semua perjalanan jemaah umroh dan haji setelah pulang pun akan mendapatkan kartu ini. Di dalam kartu itu disebutkan setelah identitasnya lengkap bahwa di dalam 14 hari keberadaan sejak datang di Indonesia manakala sakit atau merasakan panas badan ada segala influensa maka kita menghimbau mereka untuk segera menuju ke rumah sakit dan menunjukkan kartunya. Ini adalah bagian dari early warning sistem kita maka rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menerima pasien ini sudah paham betul bagaimana kemudian berkomunikasi dengan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan. Ini yang terjadi dan kemudian ini yang kita laksanakan. Saat ini dengan makin merebaknya berita tentang Corona Virus ini membuat banyak sekali para penumpang yang memiliki alat kart ini menjadi khawatir sehingga dengan inisiatif sendiri mereka datang ke rumah sakit untuk diperiksa mulai dari penumpang yang tanpa gejala apapun tanpa keluhan apapun kecuali kekhawatiran sampai dengan yang kemudian mengalami flu influenza tidak enak badan langsung ke rumah sakit. Nah ini yang kemudian seringkali dipersepsikan sebagai kasus suspek padahal bukan. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan atau dirumorkan sebagai suspek setelah kita periksa ternyata tidak ada sakupun yang positif Merskov karena memang secara klinis pun dari awal sudah tidak menggambarkan Corona Pirate ini sebagai contoh dalam pasien datang dengan keluhan yang terakhir di Yatan Cadigin keluhan panas setelah kita ukur suhunya ternyata hanya 37,2 setelah kemudian kita berikan obat-obatan dalam waktu dua hari sekarang ini suhunya sudah normal kondisi tidak bagus ini tidak sesuai dengan gambaran mana kala ini diduga sebagai suatu novel Corona Pirate ini yang terjadi kemudian yang kedua berita yang simpang siur ini menyebabkan keresahan pada masyarakat yang cukup signifikan sehingga diantaranya adalah bahwa beberapa ibu menginginkan anaknya untuk dilakukan vaksin terhadap penemoni vaksin penemoni yang ada di pasar Indonesia adalah vaksin penemoni yang disiapkan untuk mengatasi radang paru-paru karena bakteri penemofokus virus sementara keskhawatirannya terhadap virus novel Corona artinya ini tidak tidak ketemu ini yang harus kita pahami dan kemudian kita menginginkan masyarakat menyadari betul bahwa pola hidup bersih dan sehat ini menjadi kunci utama kita menyadari bahwa ini virus influenza yang pintu masuknya adalah hidung dan mulut menggunakan masker sebagai salah satu upaya untuk mencegah droplet percikan ludah dari orang yang sakit karena batuk karena bersin masuk ke tubuh orang yang sehat etika seharusnya orang yang sakit lah yang harus menggunakan masker supaya kalau dia batuk bersin dropletnya tidak kemana-mana oleh karena itu ini yang harus dipahami dan seringkali dianggap bahwa menggunakan masker satu-satunya solusi padahal tidak droplet dari orang yang sakit itu bisa saja mengenal pada handle pintu bisa saja mengenal pada meja kemudian datang orang yang sehat dia pegang dan sebagainya setelah itu dia makan tanpa cuci tangan artinya dimasukkan ke dalam mulutnya sebenarnya virus itu oleh karena itu mencuci tangan dengan baik dengan menggunakan sabun atau antiseptik atau apapun itu juga menjadi sesuatu yang akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya penularan ini yang harus mesej ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat agar mereka tetap sehat saya bersyukur tadi pagi bisa video conference dengan salah satu mahasiswa kita yang ada di Wuhan kita tanyakan mereka oke sehat tidak ada masalah hanya memang mereka selalu mendapatkan perhatian dari otoritas tempat untuk tidak keluar dari komplek yang diisolasi di Wuhan adalah yang diisolasi yang sehat karena seluruh kota Wuhan ini ditutup karena dianggap daerah yang terkontaminasi maka pada komunitas-komunitas yang sehat ini diisolasi agar tidak keluar supaya dia tidak takit kalau pun keluar ada batasan-batasannya diantaranya menghindari kerumunan orang banyak kemudian yang kedua menggunakan masker dan selalu sama seluruh cuci tangan dengan sabun dan sebagainya sebelum melakukan aktivitas yang kemudian disertai dengan kegiatan yang memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau ke hidung ini beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan Kementerian Kesehatan dan ini yang kemudian akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat kita terima kasih terima kasih Dr. Ahmad Pirrianto sekarang kami membuka sesi pertanyaan tiga pertanyaan dahulu singkat angkatkan tangan sebutkan nama dan kemudian dari media mana dan kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa saya disikiri dulu satu tengah dua tiga Assalamualaikum saya Eno dari Pro3RRI Pak ini pertanyaan pertama buat Pak Faizah Bapak menyebutkan ada dalam negeri untuk mempertimbangkan kembali ke RRT apa itu bisa kita confirm sebagai pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap travel advisory ke Tiongkok kedua Pak Ahmad untuk masyarakat maksud saya pelajar ataupun WNI kita yang tadi Bapak sudah berkomunikasi apakah ada kemungkinan mereka bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat atau treatment di sana seperti apa terima kasih terima kasih Mbak Eno silahkan saya RRT dari BBC untuk Pak Faizah pertanyaan sama Pak apakah ada mobilitas travel dari untuk orang Cina ke Indonesia dan vice versa apakah would it be limited dan bagaimana dengan stok makanan untuk warga negara Indonesia di Wuhan bagaimana kondisi mereka dan ketika video call bagaimana mereka mendeskriptikan kehidupan sehari-hari di Wuhan Pak setelah di lockdown dan jika di lockdown bagaimana apakah memang sudah ada rencana evakuasi dan bagaimana evakuasinya Pak jika di lockdown pertanyaan terakhir bagaimana dengan nasib laut Indonesia di perairan Cina apakah Bapak memantau juga Pak dari Kemenlu terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Asri silahkan selamat siang Pak saya Chris Mada dari WNK percaya yang pertama saya jika evakuasi dilakukan apakah pemerintah Indonesia akan melakukan langkah yang seperti dilakukan pemerintah Amerika Serikat dimana warga sipil harus membayar biaya evakuasinya jika dilakukan yang kedua soal apa namanya pasokan soal evakuasi juga apakah evakuasinya akan keluar QB saja atau seperti yang dilakukan oleh Perancis hanya keluar QB saja atau seperti Amerika yang keluar dari Cina sama sekali yang ketiga untuk soal pasokan untuk soal kedatangan bisatawan dari luar negeri apakah sejauh ini memang tidak ada bisatawan yang terdeteksi terjangkit atau karena betul-betul dia tidak terjangkit atau karena dia sedang dalam masa inkubasi seperti beberapa negara melaporkan ternyata dia terjangkit tapi dalam masa inkubasi terima kasih Pak selamat siang terima kasih pertanyaan kekepatan pertama Pak Pak Terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama mengenai travel advisory kita mencatat ya memang saat sekarang belum ada apa yang sebut travel band untuk berkunjung ke Tiongkok lebih yang sifatnya adalah memberikan peringatan advice saran kepada mereka yang ingin atau merencanakan atau telah merencanakan berpergian ke Tiongkok untuk meningkatkan kehati-hatian dan juga tentunya menghindari wilayah-wilayah yang berdasarkan informasi terbuka sudah jelas-jelas terpapar atau potensi terpapar oleh virus corona tersebut dengan demikian kita tidak memberikan semacam travel band namun lebih ke arah travel advisory dan di era sekarang di mana teknologi komunikasi telah sangat baik tentunya mereka bisa memonitor perkembangan tingkat tingkat ancaman untuk berpergian di satu daerah termasuk ancaman dari sisi kesehatan Kemlu sendiri telah memiliki apa yang disebut dengan aplikasi safe travel melalui aplikasi ini bisa dilihat sejauh mana Kemlu merekomendasikan bagi mereka yang ingin berpergian untuk meningkatkan kehatian atau bahkan tidak mengunjungi satu tempat tertentu dan berdasarkan bagi tertahan pula safe travel juga disusun berdasarkan keritian yang jelas informasi yang terbuka dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan pertanyaan kedua ini mengenai mobilitas mobilitas sudah dijelaskan kebetulan Pak dokter juga sudah mencatat bahwa mobilitas masyarakat kita yang di Wuhan kalau kita melihat dari sisi masyarakat kita yang masih ada di Wuhan memang ada keterbatasan dalam mereka melakukan mobilitas tapi lebih banyak dalam konteks memberikan perlindungan terhadap mereka sehingga tidak terpapar dari sisi kesehatan tadi Pak dokter sudah menjelaskan dari komunikasi beliau dengan para mahasiswa kita di sana sejauh pergerakan masih dimungkinkan selama mereka mengindahkan hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak setulari oleh virus tersebut jadi saya juga mengikuti dari media sosial dan komunikasi yang dilakukan KBRI dengan mereka secara garis besar mereka dalam kondisi baik dengan demikian bisa menjalankan kehidupan sehari-hari memang dalam kondisi sekarang yang diperlukan adalah ketahanan fisik dan juga mental ya dengan demikian tugas kita lah bersama untuk memberikan support mental kepada teman-teman sehingga kita di wilayah terdampak kalau bagi mereka yang akan berpegiat juga sudah dijelaskan sebenarnya Pak Dokter bahwa ada satu proses medis yang harus dipenuhi termasuk di pintu-pintu ke luar dari negaranya di check out counter di negaranya ada satu proses yang harus dipenuhi demikian juga untuk mereka yang masuk ke Indonesia di pintu-pintu masuk mereka sudah ada sistem untuk mendeteksi kesehatan mereka sejauh dari pantauan kita di Kementerian Lurian Negeri belum ada negara yang menerapkan pembatasan travel untuk mereka yang datang dari Tiongkok dan ini membuktikan bahwa apa yang disarankan oleh WHO terkait mekanisme membatasi penyebaran virus ini sudah berjalan dengan diaktifkannya mekanisme pemeriksaan sebelum kemerangkatan dan pemeriksaan di lokasi di mana mereka datang mengenai kebutuhan logistik terdapat pertanyaan ya kebutuhan logistik makanan dari teman-teman kita sudah-sudah kita di Wuhan saya garis bawahi bahwa KBRI kita konsulat kita terus berkomunikasi dengan mereka dan kita juga mengikuti mereka berkomunikasi dengan pihak keluarga di tanah air dan dari pemerintahan secara garis besar kondisi mereka baik logistik memang ada kondisi sedikit kelangkaan karena kita bisa bayangkan manakala kondisi krisis terjadi atau kritis maka ada keterbatasan supply namun kedudukan besar kita di Beijing sudah pula menyiapkan konsidensi plan termasuk bagaimana memasok mereka dengan kebutuhan-kebutuhan pokok jadi mudah-mudahan mekanisme itu bisa berjalan dan pada prinsipnya yang lebih mengetahui kondisi lapangan adalah mereka mereka yang memandu kita dalam memfasilitasi penyeluruhan bantuan logistik tadi mengenai pelaut di perairan China semuanya menjadi bagian dari monitoring perwakilannya tapi mungkin mereka yang di darat lebih mudah berkomunikasi dengan perwakilan kita sementara mereka di laut mekanismenya mungkin agak berbeda saya rasa itu ya kurang lebih sama mas ya evakuasi maaf evakuasi evakuasi tadi saya sampaikan bahwa kemarin Ibu Menteri Luar Negeri telah menginstruksikan kita melakukan rapat khusus termasuk melibatkan unsur Kementerian Kesehatan untuk membahas berbagai opsi penanganan dari A sampai Z masalah penanganan warga negara kita yang saat sekarang masih berada di Wuhan dan beberapa kota lainnya memang kita memantah beberapa negara juga sudah menyatakan keinginannya untuk melakukan evakuasi termasuk Amerika Serikat dan juga Perancis ya Australia juga ada beberapa negara yang sudah menyampaikan niatannya tersebut semua dari kita termasuk negara-negara dan Indonesia juga akan banyak bergantung dari sejauh mana pemerintah RST bisa memberikan pertimbangan dan saran tindakan bagi evakuasi tersebut apakah di evakuasi bisa langsung kembali ke negara atau harus di wilayah Tiongkok sendiri tadi Pak Dokter mungkin bisa lebih menjelaskan lebih lanjut mekanisme evakuasi yang bisa dilakukan dalam konteks kesehatan kita belum bisa memberikan semacam pandangan yang definitif bagaimana melakukannya ke depan tapi semuanya dari pandangan kami membangun komunikasi yang intens dengan pihak Tiongkok apakah itu pada tingkat pusat maupun di tingkat provinsi mengenai hal-hal teknis yang ditanyakan nanti kita bisa komunikasikan pada tahapan yang lebih lanjut lagi saya rasa dari sisi pemerintah ada tanggung jawab pemerintah terkait masyarakatnya terutama dari mereka yang katakanlah mahasiswa pelajar dan mekanisme-mekanisme bilataral apa yang ada jadi segala opsi itu akan kita lihat dalam aplikasi yang nanti ke depan saya rasa itu ya sudah menjawab ya mungkin Pak saya menemukan terima kasih jadi komunikasi kami yang terakhir dengan teman-teman kita yang ada di UN bahwa sembako tidak sulit didapatkan hanya memang tidak semua toko buka tetapi tidak sulit didapatkan karena sifat isolasi ini adalah membatasi yang keluar membatasi yang keluar tetapi yang masuk boleh tentunya yang masuk adalah selektif diantaranya saplai logistik kemudian juga beberapa yang terkait dengan sama-sama kita ketahui sekarang pembangunan rumah sakit yang besar-besaran dilaksanakan di sana jadi tidak bukan isolasi artinya tidak bisa masuk tidak bisa keluar yang keluar tidak boleh yang masuk selektif ini yang terjadi sehingga kita menekankan adalah bahwa dayatan tubuh dengan asupan gizi yang cukup dan kemudian ikirat yang baik dan menghindari kemungkinan kontak ini menjadi sesuatu yang kita berkali-kali ulang kepada saudara-saudara kita yang masih berada di sana kemudian betul bahwa pemeriksaan sebelum terbang yang dilaksanakan oleh pemerintah China dan pemeriksaan pada saat datang di tanah air kita itu akan bisa mendetect langsung yang sakit untuk yang sedang masa inkubasi tentunya tidak akan bisa kita detect dengan keluhan-keluhan suhu tubuh dan sebagainya inilah kenapa oliwarning system kita kita lengkapi dengan HAC tadi health alert card sehingga manakala kemudian dia pada saat masuk suhunya di bawah 38 tentunya infrared thermoscan kita tidak akan mendetect nah setelah dia berada di sini mungkin muncul keluhan nah inilah yang kemudian kartu inilah yang menjadi early warning system kita karena tidak memungkinkan untuk semua orang sebelum naik pesawat atau setelah turun pesawat harus kita ambil sampel darahnya untuk kita periksa karena proses itu juga butuh waktu yang cukup lama ini standar ini sudah menjadi kesepakatan di seluruh dunia memang seperti itu sehingga dikatakan bahwa tidak efektif bukan pasti efektif tapi taringan harus berlapis ini yang menjadi kebijakan kita terima kasih kami membuka termen yang kedua if there is a foreign journalist would like to post question in English please do so silakan mbak satu dua tiga selamat siang saya ismi pak dari pertanyaan singkat nama ya saya ismi dari Niki Asian Review mau menekankan aja pak jadi untuk saat ini Indonesia belum ada temuan pasien yang terjangkit itu kuncinya seperti apa ya pak kalau tadi ditekankan soal alert card dan thermal scanner itu apakah sejauh ini yang sejak diterapkan itu sudah sangat efektif gitu pak terus menekankan lagi saja pak untuk mahasiswa kan sudah ada yang klaim sebenarnya wini disana terjangkit itu mungkin bisa diklarifikasi bahwa sebenarnya temuannya seperti apa gitu dari yang mungkin terkonfes tadi pagi ada laporan yang melaporkan bahwa sebenarnya sudah ada WNI yang terjangkit di Wuhan mohon konfirmasi untuk itu silakan siang Pak Faisa family dari Loitex pak mau nanya dua pertanyaan pak ada travel advisory untuk negara-negara yang tertapar juga kayak misalnya Thailand, Vietnam, Malaysia atau Singapura satu dua pemerintah Aceh dan Jawa Timur sudah melakukan sesuatu terhadap masyarakatnya yang dari sana ada pemerintah daerah lain yang melakukan hal yang sama kira-kira di Wuhan itu aja sih terima kasih oke terima kasih pak nama saya Iksan dari Yogyakira TV ada dua pertanyaan yang pertama mengenai arus masuk dari warga atau manusia dari arah Cina ke Indonesia sebenarnya pak kalau saya baca di berita yang dilansir dari media Filipina mereka sudah melarang pak adanya membatasi atau menolak aplikasi visa on arrival dari mereka dari Wuhan terutama kenapa Indonesia kemudian tidak memutuskan untuk tetap menerima atau seperti apa apakah akan melarang ke depannya apakah ini jadi pertimbangan kemudian yang kedua buat pamat dari Kementerian Kesehatan seandainya pak kemudian terjadi kasus positif coronavirus seberapa siap Indonesia menghadapi itu fasilitasnya dokternya obat-obatannya terima kasih pak terima kasih silahkan pak pertanyaan pertama mengenai data tadi ya kita belum mendengar dan juga belum ada informasi yang confirm adanya mahasiswa kita yang terpapar virus tersebut di Wuhan pak Stanley mengenai travel advisory ke negara-negara yang terpapar yang dilakukan oleh Kementerian Negeri adalah secara berkesinambungan dari waktu ke waktu memberikan penjelasan antara status status kondisi di satu negara dari sisi keamanan termasuk dari aspek tingkat kesehatan jadi kita tidak secara spesifik memberikan himbawan tertentu atau juga itu baru kasus-kasus yang bersifat kasual ya satu dua tiga kasus jadi sejauh yang kita bisa lakukan adalah terus memberi mengupdate atau memutahirkan data travel advisory yang kita keluarkan dari aplikasi safe travel mengenai pemerintah daerah yang sudah melakukan tindakan atau memberikan bantuan bagi masyarakatnya yang berada di wilayah Wuhan saya mencatat ada Akeh tadi dan juga Jawa Timur ya ya tidaknya ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang dalam hal ini kita berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah pusat dan juga perwakilan kita jadi seluruh sumber dan daya yang ada apakah itu pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan lebih baik lagi bila kita bisa sinergikan karena kita melihatnya sebagai bangsa Indonesia yang berada di luar negeri yang kita berikan bantuan sepenuhnya mengenai persenanya dari Al Jazeera tadi terkait pembatasan memang secara medis sudah ada proses pembatasan pembatasan itu sendiri ya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mereka yang meninggalkan Tiongkok akan menjalani proses pemeriksaan memastikan kondisi kesehatan mereka dan saat mereka tiba di Indonesia pun ada proses screening kesehatan melalui proses yang Pak Dr. Rahmat tadi sudah jelaskan jadi proses itu sudah berjalan dan itu semua merujuk pada ketentuan World Health Organization tidak ada tidak ada pembatasan dan saya tidak juga mendengar secara spesifik apakah ada negara yang menerapkan kebijakan pembatasan tersebut memang kita menerapkan kebijakan visa on arrival dan proses teknis di lapangan itulah yang bisa secara spesifik men-screening mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Tiongkok silahkan Pak sampai saat ini dipastikan belum ada kasus terkonfirmasi positif sampai saat ini belum ada kasus yang terkonfirmasi laboratorium positif kalau kemudian kita merujuk pada rilis WHO yang terakhir sebenarnya dari sekian banyak pasien yang suspek itu sebenarnya yang betul-betul terkonfirmasi positif itu baru 846 terkonfirmasi secara laboratorium itu positif dimana 15 diantaranya di luar di luar RRT selebihnya ada di RRT yang lainnya ada di luar RRT kalau kemudian kita lihat dari perkembangan kita ikuti perkembangan di Wuhan maka kita lihat bahwa angka kematian yang dimunculkan dari novel coronavirus ini dibanding dengan dua coronavirus lain yang sudah kita kenal kita tahu SARS coronavirus itu angka kematiannya hampir 60% kemudian MERS coronavirus itu hampir 40% nah novel coronavirus ini kurang dari 4% bahkan beberapa kasus yang dirawat dengan confirm positif di China ada yang sembuh total ada beberapa yang sembuh total oleh karena itu kalau kita lihat dengan situasi seperti ini sebenarnya kesiapan kita sangat siap untuk terkait dengan ini karena kita lihat bahwa angka kematiannya juga tidak terlalu tinggi dan kemudian tidak sampai masuk dalam kondisi yang severe beberapa kasus kematian yang dilaporkan itu ternyata sebagian besar ada faktor promorbidnya jadi ada faktor yang mendasari sehingga imunitas dia menjadi tidak maksimal diantaranya adalah penyakit kronis kita lihat kasus yang meninggal ini yang mati ini kita teliti lebih jauh banyak yang didasari dengan sebelumnya menderita kegagalan ginjal kronis kemudian ada penyakit gantung kronis beberapa kasus dengan bronchitis kronis dan sebagainya inilah yang menyebabkan sebenarnya modalitas imunitas mereka rendah dengan adanya infeksi ini akan cepat masuk menuju ke severe penyakitnya menjadi lebih ganas lebih buruk dan kemudian menyebabkan kematian pada kondisi kondisi yang memang dayatan tubuhnya bagus tanpa ada penyakit ini dilaporkan banyak yang sudah sembuh total artinya dilihat dari perjalanan kasus yang seperti ini sebenarnya kita siap karena kapasitas yang dulu pernah kita siapkan adalah dalam mengantisipasi untuk SARS dan untuk lupurung yang memiliki tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang ini gitu kami membuka sesi pertanyaan selanjutnya silahkan satu silahkan selamat siang pak saya isa dari narasi tv pak saya bertanya pak tadi kan pencegahan terhadap manusia untuk terhadap medianya pak mungkin pesawatnya atau apanya perlu ada sterilisasi atau pengasapan atau seperti apa pak terima kasih mengenai kondisi yang menuntut kita melakukan evakuasi pemerintah evakuasi itu yang pasti yang pasti kita melalui komunikasi dan pemerintah Tiongkok kita melihat sejauh mana terbuka ruang untuk melakukan evakuasi saat sekarang dimana isolasi masih dilakukan yang bisa dilakukan oleh negara manapun apakah itu Amerika Serikat apakah itu Perancis dan yang bisa dilakukan kesiapan-kesiapan teknis jadi manakala terbuka kesempatan untuk melakukan evakuasi jadi kondisi di lapangan sudah memungkinkan evakuasi dalam berbagai versinya ya disebutkan dipindahkan ke wilayah yang tidak terpapar salah satunya atau bisa kembali ke Indonesia ada berbagai variabelnya atau varian yang bisa dilakukan namun semuanya tentunya berpulang pada konfirmasi dari pihak Tiongkok bahwa evakuasi bisa dilakukan sementara itu dilakukan sementara kondisi itu atau momentum itu masih kita antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan masyarakat kita di sana mahasiswa kita tetap bisa mendapatkan atensi yang besar termasuk mungkin dari publik juga masyarakat juga harus membantu mengangkat moral mereka supaya tetap bisa berpikir positif karena seperti disebutkan Pak Dokter tadi selain ketahanan fisik kestahan stamina psikologi juga perlu dijaga karena kita juga belum bisa memastikan berapa lama kondisi ini akan terjadi dan dari sisi pemerintah dalam memastikan adanya supply logistik bagi mereka kalau sekarang dikabarkan mereka dalam kondisi baik dan masih bisa memperoleh supply logistik dari pasar-pasar atau toko setempat perwakilan akan selalu siap memberikan dukungan logistik manakala ada kekurangan logistik bagi teman-teman kita di Wuhan yang tadi mengenai pesawat dan lain-lain bukan kompetensi kami ya tapi mungkin nanti bisa dicek dengan transportasi ya silahkan Pak Dokter terakhir kita mengatakan rapat dengan mascapai itu pada hari minggu kemarin disepakati bahwa pihak mascapai akan melakukan disinfeksi sendiri terhadap kabin pesawat setelah sampai di bandara tujuan mereka memiliki kairannya sendiri karena ini sesuatu yang agak khusus untuk mereka tentunya terkait dengan aroma dan sebagainya jadi mereka menyepakati untuk melakukan disinfeksi sendiri di kabin setelah selesai menurunkan penumpang ini kesepakatannya dan kita mengontrol terkait kesepakatan itu kemudian yang berikutnya kita harus memahami bahwa virus ini analog sama persis dengan benalu yang dipohon parasit benalu yang dipohon penalu ini tidak akan pernah bisa hidup di pohon yang mati jadi kalau pohonnya mati penalunya pasti mati demikian juga virus dia hanya bisa hidup di sel hidup oleh karena itu kalau kemudian terkait dengan barang-barang dan sebagainya sudah barang tentu ini bukan sel hidup kan sehingga ini juga akan mati oleh karena ini sangat tidak memungkinkan kalau ini menular melalui barang melalui apa mungkin pakaian atau apapun produk-produk itu sehingga sebenarnya ini yang harus kita jelaskan juga ke masyarakat tidak perlu takut berlebihan terkait itu tetapi yang justru titik lemah yang kami perhatikan di masyarakat kita kalau kita musli memperhatikan ada kebiasaan-kebiasaan kalau ini data yang kita lakukan dari observasi dalam satu menit rata-rata setiap orang itu menyentuh mata hidung mulut itu paling tidak dua kali tanpa disadari nah kalau kemudian tangan ini terkemar maka ini kan sebenarnya sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut hidung kita ini yang harus kita lebih tekankan ke masyarakat bagaimana menjaga agak dunia sehat terkait dengan barang dan sebagainya reasoningnya tidak terlalu kuat untuk kita katakan bahwa ini bisa menularkan iya selamat siang saya isman dari majalah tempo pertanyaan pertama tadi kan sudah mulai disalurkan bantuan untuk yang ada di wuhan apakah ada data detailnya misalnya bantuannya berupa apa saja dan dalam jumlah berapa dan ini misalnya kloter yang keberapa apakah baru kloter yang pertama dan akan ada kloter selanjutnya lalu untuk maaf nih kalau masih bertanya soal evakuasi kalau yang saya baca Amerika dan Perancis mereka mengutamakan evakuasi ke very important person dulu jika terjadi nah apakah nantinya Indonesia apabila menerapkan tersebut apakah akan ada derajat yang sama jadi dari very important person dulu baru ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana atau nantinya akan berbeda teknisnya terima kasih saya IC dari Indonesia Insight yang pertama mungkin tadi dari Kemlu sudah memberikan bahwa belum ada travel advisory untuk WNI yang ke China namun ke depannya peluangnya bagaimana sih pak untuk himbawan dari untuk WNI yang pergi ke China mengingat terakhir kementerian perhubungan mengonfirmasi bahwa sudah menghentikan sementara penerbangan ke dan dari Wuhan yang kedua terkait pernyataan dari Ombudsman hari ini menyatakan bahwa meminta pemerintah untuk melarang masuk pekerja asal China dan jika ada warga negara China yang sudah terlanjur ada di Indonesia untuk segera mendata dan memeriksa seperti itu lalu respon dari kementerian luar negeri terkait pernyataan dari Ombudsman ini bagaimana pak terima kasih akbar pak saya simpun maaf duduk kembali soal ke evakuasi pak tadi kan kalau yang saya tanggap dari omongannya Pak Pai Jasyah bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengennya sudah pengen evakuasi pak tapi kan menunggu Tiongkok membuka jalur atau belum sudah ada komunikasi diplomatik belum pak dengan Beijing soal hal tersebut mungkin untuk memberikan push bahwa ada dong segera ini kan urgent gitu pak terus kedua mungkin ke pak Pak Yuri pak pak mungkin bisa dijelaskan pak ke teman-teman media soal menentukan indikator seseorang itu suspek atau tidaknya dan ketentuan lama atau tidaknya penentuan dia suspek negatif atau positif itu seperti apa contoh kasus seperti yang di kasus BRI pak itu kasus beredar jam 10 siang pak info yang dari teman-teman wartawan terima tapi kemudian pak menteri kesehatan bilang bahwa suspek sudah negatif di sore hari pak apakah mungkin secepat itu sementara kasus DR SPI butuh tadi katanya 2-3 hari begitu juga dengan kasus suspek yang di Bali bahkan sampelnya harus dikirim dulu ke Jakarta kemudian sama dengan yang Jambi dan Bandung pak mungkin bisa dijelaskan pak kenapa bisa ada perbedaan diantara kasus yang Huawei dengan yang yang di suspek-suspek lain dan mungkin bisa dijelaskan pak prosedur penentuan seseorang itu jadi suspek negatif atau positif itu seperti apa sih pak dan memang idealnya butuh berapa hari ditambah lagi tadi soal inkubasi kan butuh waktu 14 hari kalau misalnya lebih dari 2 hari kemudian masih masih dalam tahap inkubasi kemudian dilepas dari rumah sakit kan kita jadi lepas kita tidak tahu informasi berikutnya seperti apa gitu pak mungkin itu sih pak ini pesan terakhir ya ada dari pak Isman mbak Ije sama pak silahkan pak terima kasih mas Yuda mengenai bantuan tadi ya yang saya garis bawahi adalah saat sekarang kita dari komunikasi intensi dilakukan dengan mahasiswa kita di lokasi terpapar ya memang kondisi mereka baik dan logistik masih bisa disukupi memang kita bisa bayangkan satu wilayah yang terisolasi tidak mudah bagi orang luar untuk memasukkan logistik di wilayah tersebut jadi kita selangat mengandalkan mekanisme atau cara-cara dan kondisi di lapangan yang teman-teman mahasiswa di sana sangat pahami mereka menyebutkan bahwa kebutuhan masih ada di sana namun di luar itu dan mereka juga menjelaskan dari kebutuhan tersebut mereka masih bisa bertahan untuk beberapa hari ke depannya dan dalam dalam kondisi tersebut memang logistik sudah disiapkan oleh pihak KBR namun mekanisme penyampaiannya itu yang masih harus kemudian dibahat lebih lanjut dengan pihak pemerintah tempat dan juga dengan mahasiswa kita mengenai evakuasi pemerintah kan melindungi seluruh rakyat ya jadi tidak ada pembeda-bedaan tidak dibedakan antara siapa yang VIT atau siapapun itu semua akan mendapatkan treatment yang serupa nanti teman kami yudainya akan bisa menjelaskan dari pengalamannya melakukan banyak evakuasi di masa lalu mengenai tadi dikaitkan dengan status travel ke Tiongkok memang kalau untuk wilayah terdampak provinsi Ubey ya provinsi Ubey statusnya kalau dilihat di aplikasi status travel adalah merah artinya merah adalah sangat tidak direkomendasikan untuk berkunjung ke provinsi tersebut sementara untuk selebihnya di Tiongkok warnanya kuning artinya meningkatkan kehati-hatian jadi makanya tadi disebutkan bagi mereka yang akan berkunjung untuk mempertimbangkan kembali kunjungannya dengan bijak dan tentunya menyaring informasi dan mengupdate informasi secara terus menerus mengenai Ombudsman tadi ya mungkin tidak dalam posisi kita untuk mengomentari apa yang menjadi statement dari pihak Ombudsman namun dari sisi medis teknis tadi sudah dijelaskan mekanisme yang bisa dilakukan dalam menyaring mereka yang masuk ke Indonesia kita tidak menerapkan diskriminasi dalam hal ini tetapi tentunya aspek kesehatan yang dikedepankan berdasarkan proses pemindaian katakanlah di bandara dan proses medis yang selanjutnya itu sudah merupakan mekanisme penyaringan melalui metode ilmiah yang terakhir mengenai evakuasi kembali pemerintah tentunya sudah berbicara dengan siap Tiongkok melalui perwakilan kita di Beijing dan komunikasi itu terus berlanjut namun sekali lagi kita will be guided akan dibantu oleh keputusan dari setiap Tiongkok mengenai timing yang tepat untuk melakukan tindakan termasuk tindakan evakuasi silahkan Pak dokter mungkin sedikit menambahkan dari komunikasi kami dengan teman-teman kita yang masih di sana jadi yang dimaksud logistik itu adalah pemerintah RRT memastikan bahwa kebutuhan di pasar masih terpenuhi jadi tidak dikirim pada kelompok 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 tertentu tapi saple pasar masih ada sehingga siapapun yang ada di sana masih bisa mendapatkan tembago dengan mudah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan terminologi suspek suspek itu sebenarnya terminologi yang digunakan di medical record di status kesehatan dalam merawatan rumah sakit karena suspek itu dimaknai adalah kerangka kita untuk melakukan pemeriksaan perawatan dan kemudian rujukan-rujukan lebih lanjut dari suatu penyakit sudah barang tentu suspek ini harus ditandai dulu dengan klinik kasus yang ada di BRI itu kliniknya sangat tidak sesuai dengan klinik dari coronavirus ini coronavirus itu tidak seperti begitu oleh karena itu justru kita tidak akan pernah dari awal framingnya ini suspek ini sebenarnya ispa karena dilihat panasnya juga tidak tinggi orangnya juga tidak kelihatan sakit sekali nah seringkali kemudian karena demamnya sekarang demam coronavirus semua yang datang dengan batuk pilek panas dikatakan coronavirus ini yang juga terjadi di tempat lain untuk memastikan suatu coronavirus memang harus diambil sampel yang spesimen yang harus diperiksa di laboratorium laboratorium kita tidak seluruhnya mampu tetapi bukan hanya satu-satunya di Jakarta ada beberapa tempat yang lain juga bisa melakukan itu dan kita membutuhkan kurang lebih sekitar 2 hari untuk bisa memastikan bahwa ini suatu coronavirus kita juga bisa bekerjasama dengan sejaring kita dengan laboratorium ikman dan sebagainya tetapi kita mampu melakukan itu oleh karena itu justru terminologi di dalam medical record suspect inilah yang kemudian diterjemahkan di media luas oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang dianggap pasti padahal bukan tidak ada diagnosa suspect itu tidak ada suspect itu hanya kerangka kerja kita untuk melakukan management terhadap pasien di rumah sakit yang kemudian kita pikirkan sampai dengan kondisi terjelek apa ini kalau seandainya terjadi tentunya harus didasari dengan pemeriksaan dan tanda-tanda fisik yang kita temukan artinya seperti kasus di mana orang datang yang di RSHS itu seperti rilis yang sudah kita dapatkan dua orang yang dua-duanya pernah dari China satu dibawa ke rumah sakit karena dia batuk dan kemudian agak demam dan dia menyadari betul bahwa dia dari China maka cepat-cepat dia datang ke rumah sakit artinya allow warning system kita jalan sehingga kemudian kita harus lakukan isolasi dulu sampai dengan kita lakukan pemeriksaan terkait dengan itu karena tanda-tanda ini menjadi semakin kelihatannya kok benar ternyata begitu kita pereksa ternyata dia dengan kondisi fisik yang lemah dan kemudian dengan infeksinya ini diagnosanya adalah ini infeksi bakteri pada tenggorokannya parimidik tetapi kasus yang satunya kejang tidak sadar dibawa ke rumah sakit Borumius karena membawa kartu maka Borumius harus segera mengisaratkan kirim ke Hasan Tadikin ternyata setelah di Hasan Tadikin tidak panas tidak apa baru kita tahu bahwa memang mempunyai riwayat epilesi jadi bukan karena itunya tetapi karena kartunya ini kami tidak menyalahkan masyarakat tapi inilah bagian dari early warning sistem kita supaya tidak kecolongan ini yang paling penting saya kira terima kasih mungkin kami menambahkan beberapa hal tadi sudah ditanyakan beberapa teman-teman media terkait dengan evakuasi dan juga bagaimana biayanya jadi sebetulnya sudah diatur melalui undang-undang nomor 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri pasal 21 bahwa kewajiban negara tanggung jawab negara adalah melakukan pelindungan kepada warganya termasuk menghimpun ke daerah aman atas biaya negara jadi semuanya akan ditanggung oleh negara tapi mau diperhatikan bahwa biaya yang ditanggung adalah melakukan pengamanan ke daerah yang aman nah setelah aman kemudian kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan itu tentu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing jadi kewajiban negara adalah mengevakuasi dari daerah tidak aman menuju ke aman nah setelah kondisi normal tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk kembali ke daerahnya kembali misalkan kembali ke kainah ketika sudah aman lalu kemudian evakuasi atau perlindungan dalam konteks ini adalah perlindungan WNI tidak membeda-bedakan mana PIP mana tidak jadi selama dia adalah warga negara Indonesia maka tanggung jawab negara adalah memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin lalu kemudian terkait dengan safe travel ini adalah aplikasi kementerian warga negeri untuk memudahkan warga kita mendapatkan update mengenai situasi terakhir dari negara yang akan dia kunjungi jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan kita salah satu bentuk pencegahan kita kami menghimbau agar warga kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bisa mendownload aplikasi safe travel dan melihat statusnya nah untuk RRT sudah ada klasifikasi warna yang kita lakukan ada 4 hijau kuning oranye dan merah dan itu sudah bisa dilakukan by region tidak satu negara jadi untuk satu RRT statusnya kuning tapi khusus untuk provinsi Hubei statusnya merah sampai saat ini dan melalui kesempatan ini juga kami mengimbau pentingnya warga kita untuk melakukan lapor diri lapor diri jadi kalau teman-teman media melihat kan angkanya suka berubah kan yang di luar itulah pentingnya lapor diri artinya bagaimana nanti warga kita bisa terlindungi kalau nanti KBRI tidak aware dengan posisi warga kita jadi tentunya kami sangat mengimbau tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak Zasa bahwa salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah bagi warga kita yang agak dirasakan datanya sudah ada dalam kami sudah ada di Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing tapi bagi yang untuk mengelola cross-check lebih baik kita minta mereka juga untuk melakukan keberadaannya kepada KBRI demikian terima kasih terima kasih satu hal saja tadi ada yang menanyakan mahasiswa kita terpapar baru saja masuk kabar dari Beijing tidak ada mereka sudah juga komunikasi ke Wuhan dan tidak ada mahasiswa kita yang terkena melihatnya tersebut sekali lagi terima kasih Pak Pak Zasa Pak Dr. Wuyanto mungkin karena waktunya terbatas kita tidak ada dos-tops kita sudah ekstensif bertanya di sini sekali lagi atas perhatian teman-teman